Saudara Leonard Agustinus Sumawan, sambil kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kita juga akan sambut untuk pasangan dari wanita yaitu Stevia Winata yang akan diantarkan ke dalam oleh Bapak Tercinta. Mari kita juga berikan sambutan dengan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puji syukur kehadiran Tuhan, Tuhan Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh penuh dengan kasih. Mari silahkan duduk kembali Bapak Bapak Soekara yang kami hormati. Kita akan sungguh memuji Tuhan dan kita mau menyatakan Bapak cerahnya hari ini sehingga kita bisa dipersatukan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat puji. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu. Bahagia yang kita berbahagia yang kita lalui. Seiring langkah-langkah detang waktu cerahnya. Hari ini disalah Maka hati Yesus menata Langkah hidup kita Tanpa ada segaris ragu Dan kini telah bersengi Bahagia di hati Menata kehidupan Menyambut hangat yang mentari Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Dan kini telah bersengi Bahagia di hati Menata kehidupan Menyambut hangat yang mentari Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur terima kasih Engkau alah hadir Engkau curahkan kasihmu Penuhi kami Haleluya Haleluya Kami puji Kami tinggikan Engkau Tuhan Kami agungkan Kami muliakan Nama Terpujilah Engkau Haleluya Haleluya Mari kita semua bagi itu di depan Tuhan Into your hand I commit again With all I am for you Lord Bila semuanya Bila semuanya adalah bagi Tuhan Semuanya oleh karena Tuhan Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Into your hand I commit again I commit again With all I am for you Lord You hold my world in the palm of your hand And I am for you Lord And I am yours forever And I am yours forever The reason that I am for you Lord The reason that I am for you Lord With all I am for you Lord With all I am for you Lord I will walk with you Lord Wherever you go Wherever you go Wherever you go Through tears and joy I will trust in you Lord I will trust in you Lord And I will lead you Lord In all of your ways Lord selamat menikmati 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 Tidak boleh diceraikan oleh manusia Dan saat ini di hadapan Tuhan dan di hadapan kedua belah pihak orang tua Serta semua kita saudara si iman yang hadir tempat ini Saya ingin menanyakan kepada saudara Leonard atau saya sebutnya Leo Leo apakah Leo bersedia, berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan ini Dan tidak akan menceraikan Stevia sebagai istri Stevia apakah sebagai seorang istri Stevia bersedia untuk berkomitmen Untuk tidak akan menceraikan saudara Leo sebagai seorang suami Puji Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kalau saya memandang mereka berdua Saya teringat dulu jadinya Pada saat Leo, pada saat dibaktis waktu itu Umur masih SMA kalau tidak salah Saya masih ingat di kolam baptisan itu Sebelum dibaktis saya bertanya kepada Leo Leo apa yang mau didoakan Lalu saya sangat ingat sampai sekarang Tidak pernah lupa Leo berkata demikian Tolong doakan untuk pasangan hidup saya Waduh saya pikir begini ya Anak masih SMA tapi pikirannya sudah jauh ke depan ini Mungkin Leo sendiri sudah lupa Tapi saya ingat Jadi kalau saya lihat Leo itu ingatnya dulu Dan kalau saya lihat Stevia tentunya saya ingat Bagaimana dulu dari sejak kecil Terus ketungguh remaja Selalu yang teringat saya itu adalah gambaran begini Stevia itu seorang gadis yang cerdas Kayak gitu Jadi maminya suka cerita Kayak gitu ya Maminya paling suka cerita Oh juara ini Oh dapat ini Dapat ini Wah hasil apa Pokoknya hasilnya sangat bagus gitu Di dalam pendidikan Saya bersyukur sekali memiliki anak-anak rohani Kedua Leo dan Stevia yang membanggakan ini Nah tetapi saat ini di dalam pernikahan mereka Saya ingin bagikan firman Tuhan Yang dikatakan bahwa Ketika suami istri bersatukan Allah dalam pernikahan Bahwa mereka berdua menjadi satu Nah satu dalam hal apa Tentunya Tuhan bersatukan Yang pertama adalah Tubuh Kedua jiwa dan roh Dan ketika Tuhan mempersatukan sebuah pernikahan Suami istri itu menjadi satu secara tubuh Tentu buah daripada kesatuan secara tubuh itu adalah Keturunan ilahi Anak dikatakan Salah satu terjemahan dikatakan Anak-anak yang taat kepada Tuhan Malayaki 2 ayat 15 Terjemahan firman Allah yang hidup Dikatakan demikian Dan pada waktu kamu menikah Kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan Dalam rencana Allah yang bijaksana Kamu berdua dipandangnya sebagai satu kesatuan Dan apakah yang diingininya dari persatuan itu Anak-anak yang taat kepada Tuhan Dikatakan anak-anak yang taat kepada Tuhan Buah daripada kesatuan dan pernikahan yang pertama adalah secara tubuh Anak-anak keturunan ilahi yang taat kepada Tuhan Penyatuan yang kedua membuahkan hasil yaitu adalah secara jiwa yaitu Buahnya adalah kerukunan Kerukunan kebahagiaan Ketika jiwa suami istri di persatukan Tuhan Kerukunan keharmonisan kebahagiaan Itu menjadi buahnya Dan yang ketiga adalah Ketika disatukan secara roh Maka buahnya adalah keluarga yang kuat Yang kokoh Tentunya apalagi di masa sekarang ini Kita temukan Begitu banyak masalah Dan begitu banyak keluarga yang berantakan Kenapa? Kalau secara ekonomi mungkin mereka masih punya uang Kalau secara kesehatan mereka masih punya kesehatan Tetapi mereka berantakan rumah tangganya Kenapa? Karena rumah tangga mereka Bukan rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan Dan tentunya Leo dan Stevia Pasti merindukan Bahwa keluarga yang dimiliki Bukan hanya keluarga yang bahagia rukun Tetapi juga kuat di dalam Tuhan Amin Nah saya ingin sampaikan Bagaimana agar pernikahan Leo dan Stevia Dapat membuahkan ketiga hal itu Yang pertama tadi adalah Anak-anak yang taat kepada Tuhan Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bahwa Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Apa artinya firman Tuhan ini? Leo dan Stevia Agar pernikahan kalian menghasilkan Buah keturunan ilahi Anak-anak yang taat kepada Tuhan Yang harus dilakukan adalah Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka Sejak dari kecil Tanamkan firman Tuhan Firman Tuhan berkata Ketika firman Tuhan itu ditanamkan dalam kehidupan seorang anak muda Sampai tuanya pun hidupnya akan lurus di dalam Tuhan Kecik Tuhan Amin Yang kedua dikatakan bagaimana agar Buah kebahagiaan perukunan itu dapat Diraih, dinikmati oleh Leo dan Stevia Kalau setiga Menceritakan tentang perikopnya berkata Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga Ayat 18 dan 19 mengatakan demikian Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Ayat 19 Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Amin Tentunya hal ini saya sudah juga bagikan Ketika pada saat lagi Konseling, briefing pernikahan Jadi saya tidak banyak sampaikan hal ini Tetapi yang ketiga Bagaimana agar pernikahan Leo dan Stevia Membuahkan keluarga yang kuat Ini saya ingin bagikan mungkin sedikit lebih banyak Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan seseorang Dikatakan demikian Pengkotbah 4 ayat 12 Dan bila mana seorang dapat dialahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar tak mudah diputuskan Artinya begini Di dalam sebuah pernikahan Dimana Ada suami dan istri Dikatakan bersatu mereka Itu baik Dikatakan bahwa mereka dapat bertahan Tetapi yang sedang bertahan Tetapi dikatakan tali tiga lembar tak mudah diputuskan Ini berbicara tali tiga Ini artinya apa? Kehadiran Tuhan Di dalam sebuah keluarga Di antara suami dan istri Kehadiran Tuhan lah yang akan menjadikan rumah tangga Menjadi kokoh dan kuat Apa yang dibangun dalam kehidupan Leo dan kehidupan Stevia Juga menjadi kuat Anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang kokoh dan kuat Di dalam Tuhan Nah bagaimana agar kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Di dalam pernikahan Yaitu adalah dengan jalan Membangun mesbah doa keluarga Apa itu artinya mesbah doa keluarga? Mesbah doa keluarga adalah Dimana sebuah keluarga Berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan Ketika mereka berdoa bersama-sama Maka Tuhan hadir di dalam rumah tangga mereka Apa bedanya Pak? Dengan doa pribadi Saya doa pribadi kok ada? Kenapa mesti ada doa bersama-sama dengan keluarga? Hal pengertian didapatkanlah begini Doa pribadi seseorang akan meng-cover pribadi orang itu sendiri Tetapi doa keluarga Mesbah doa keluarga akan meng-cover Seisi keluarga Tentunya Yang kita mau ketika kita dalam keluarga bukan hanya diri kita aja yang sehat Bukan hanya diri kita aja yang aman Bukan hanya diri kita aja yang baik Tetapi sisi keluarga kita pun boleh menikmati kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Leo dan Stevia Mari sama-sama Mulai saat ini terus ke depan Bangun mesbah doa keluarga Terkadang ketika keadaan baik Terkadang kita lengah Kita lupa Saudara Itu hal yang manusiawi Ada saat-saat dimana dulu ketika saya baru menikah Saya bersama istri Rajin bangun mesbah doa keluarga Bersama-sama berdoa mesbah Berdoa bersama-sama Tetapi ada saat dimana Tahun-tahun dimana Kami gak lagi membangun mesbah doa keluarga Tidak lagi doa bersama-sama Adakah doa pribadi? Ada setiap hari Saat teduh pribadi? Ada setiap hari Tetapi mesbah doa keluarga sempat terhilang Ada tahun-tahun dimana kami mengalami hal itu Dan kami pun Khususnya saya Saya merasakan bahwa Betapa pentingnya Kehadiran mesbah doa keluarga Di dalam sebuah pernikahan Dan tentunya saya bersyukur Kalau Tuhan memberikan kepada kita Sebagai Kepala keluarga Ya Leo Kita sebagai seorang suami Kenapa? Karena nakodanya adalah suami Mesbah doa keluarga itu bisa berjalan atau tidak Tergantung sebetulnya adalah suami Bagaimana suami Mau Untuk Mengajak keluarganya Berdoa bersama-sama Pak Bagaimana kalau seandainya Kalau lagi berantem Lagi ribut Lagi tegang Bagaimana mesbah doa keluarga? Saya percaya begini Ketika seorang suami bersedia merendahkan hatinya Untuk mengajak istrinya berdoa Sekalipun mungkin tidak nyaman Tetapi seorang istri yang melihat Seorang suami yang rela Bersedia merendahkan hatinya Kepada seorang istri Maka saya percaya istri itu akan mudah lebih dulu Apalagi perempuan itu Banyak dikuasai oleh perasaan Dan oleh karena itu Saya mau ajak khususnya Leo Sebagai sepalaku orang keluarga Seperti saya Yuk Terus Bangun mesbah doa keluarga bersama-sama Amin Dan firman Tuhan ini tentunya juga Saya yakin Firman Tuhan ini juga menjadi berkat Bagi setiap kita semua Yang hadir pada saat ini Amin Mari kita mau sama-sama berdoa Kita mau tutup firman Tuhan ini Bersama-sama di dalam doa Dan nanti sebentar setelah berdoa Saudara Leo dan Saudari Stevia Dia akan mengucapkan janji nikah Yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan Dan disaksikan oleh setiap kita semua Mari kita sama-sama Satukan hati Bapak terima kasih Untuk anugerah kebaikan kemurahan Dimana engkau Tuhan yang telah mempersatukan Leo dan Stevia Khususnya pada tahun-tahun dimana mereka belum mengambil keputusan untuk menikah Engkau yang menanam benih kasih di antara mereka Engkau menanam benih cinta di hati mereka Dan kalau hari ini mereka ada di hadapanmu Tuhan Di dalam pernikahan yang kudus Kami sungguh meyakini semua adalah karyamu dalam kehidupan mereka Dan kami percaya rancanganmu indah Rancanganmu baik Rancanganmu manis bagi kehidupan Leo dan Stevia Tuhan pimpin mereka berdua Untuk menghidupi setiap firman yang boleh ditaburkan Dan biarlah firmanmu menghasilkan buah yang lebat Di dalam kehidupan Leo dan Stevia Dan kehidupan mereka menikmati Mengecap segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Bukan hanya hari ini saja Tetapi dalam sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan mereka Sehingga nama Tuhan dipermulihakan Terima kasih Bapak Atraikan firmanmu bagi setiap kami Dan firmanmu pun menjadi berkat Menghasilkan buah yang baik Di dalam kehidupan pernikahan setiap kami masing-masing Dan kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami Sekarang dan juga seterusnya Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami ucap syukur dan berdoa Amin Oke Leo dan Stevia saya undang boleh bakit berdiri Dan bisa minta tolong ada mic Yang bisa diberikan kepada Domplei Nanti bunganya apakah bisa Tolong dibantu diambilkan dulu Nanti berhadapan ya Dimulai dari Leo lebih dahulu Nanti disusul setelah Leo selesai Dengan Stevia Bisa bergandengan tangan Bisa tolong dibantu diarahkan Oh Kenapa Oh jangan jauh-jauhan Betul saya setuju Oke Saya menepi sebentar supaya Lebih baik dalam dunia Sudah siap Leo Di dalam nama Tuhan Yesus Silahkan Saya Leonor Agustinus Mawan Berjanji di hadapan Tuhan Hamba Tuhan Dan saudara seiman Bahwa sesuai dengan Tuhan Saya menerima engkau Stevia Winata Sebagai istri yang sah dan satu-satunya Dari saat ini dan seterusnya Saya berjanji Akan sungguh-sungguh mengasihi Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya Dan sebagaimana saya mengasihi tubuh saya sendiri Saya berjanji akan hidup kudus Hijaksana Setia Menghormati Sebagai teman pewaris dari kasih karunia Dan selalu hidup dengan rukun dan damai Dalam selama hidup ini Amin Puji nama Tuhan Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Kiranya termatraikan janji yang Leo ucapkan di depan Tuhan Sudah siap? Stevia silahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Stevia Winata Di hadapan Tuhan Amba Tuhan dan saudara seiman Dalam kandang Tuhan Saya menerima Engkau Leonard Agusinus Sumawan Sebagai suami yang sah dan satu-satunya Mulai saat ini dan seterusnya Saya berjanji akan tunduk Dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan Dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia Saya berjanji akan hidup kudus Mengasihi sebagai penolong yang setia Dan selalu senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan Dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini Amin Puji nama Tuhan Oh kayaknya lega sekali ya Dari wajahnya terlihat Oke Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Sebentar Kedua mempelai Akan menerima cincin Pernikahan mereka Saudara Leo akan mengenakannya kepada Saudari Stevia Dan juga sebaliknya Saudari Stevia akan mengenakannya kepada Saudara Leo Terima kasih telah menerima 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 kasih telah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik baik saudara saudara Leo dan Stevia dipersilakan duduk saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk melepaskan restu berkat bagi kedua mempelai dan saat ini saya mengundang kedua belah pihak orang tua boleh maju ke depan bersama-sama dan menumpangkan tangan kepada anak yang dikasihi dan juga tentunya kepada anak menantu yang juga dikasihi mari saudara Bapak Ibu saya undang kita semua bagi berdiri kita mau bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa sekalipun mungkin ada diantara kita mungkin berbeda keyakinan kepercayaan tapi saya berharap itu tidak menghalangi kita untuk melepaskan berkat dan restu doa bagi kedua mempelai mari kita satukan hati kita dalam doa Bapak di surga terima kasih saat ini dihadapan hambamu Leo dan Stevia datang menghadap tata kudusmu dan saat ini dengan otoritas kuasa yang kau berikan kepada hamba sebagai hamba Tuhan pendeta David Tejasasmita hamba menyatakan dihadapanmu bahwa mulai saat ini saudara Leo Agustinus Sumawan dan saudari Stevia Winata menjadi suami istri yang sah dihadapan Tuhan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan yang mempersatukan mengikat mereka mulai saat ini sampai selamanya dan Tuhan hamba berdoa di dalam otoritas kuasa nama Tuhan Yesus bersama kedua belah pihak orang tua kami bersama-sama melepaskan berkat dan kehidupan ilahi turun atas kedua mempelai kasih dan kuasa Allah menyertai perjalanan kehidupan mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas pernikahan mereka berkatmu Tuhan atas saudara Leo untuk hambamu ini menjadi seorang suami yang penuh dengan takut akan Tuhan membimbing, menuntun seisi keluarganya untuk senantiasa berjalan di dalam firman Allah dan Tuhan yang memberkati apa yang dia usahakan apa yang dia kerjakan berhasil dan beruntung engkau juga yang memberikan kasihmu melimpah atasnya sehingga hambamu saudara Leo mampu untuk mengasihi istri dan anak-anaknya sebagaimana Kristus mengasihi dia Tuhan Yesus engkau Tuhan yang menyertai engkau Tuhan yang memberkati saudara Leo Tuhan saat ini kami mau berdoa untuk saudari Stevia dengan kuasa otoritas di dalam namamu Tuhan Yesus kami bersama-sama menyatakan terbukalah pintu rahim anak-anak Stevia dan diberkatilah kandungannya oleh Tuhan menjadi kandungan yang subur biarlah kiranya Tuhan melalui rahimnya lahir keturunan ilahi anak-anak yang takut akan Tuhan engkau memberkatinya apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung untuk hambamu saudari Stevia menjadi seorang istri yang bijaksana yang takut akan Tuhan yang juga turut bersama dengan saudara Leo sebagai suami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan akan percayakan di hari ke depan nanti sungguh menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Kristus anak-anak yang takut akan Tuhan yang hidupnya bukan hanya berhasil di mata manusia tetapi juga berkenan di hati Tuhan terima kasih Bapak engkau memberkati pasangan suami istri ini di dalam nama Allah Bapak Allah Tuhan Yesus dan Ruh Kudus kiranya berkat Tuhan tercurah atas kedua mempelai ini suami istri saudari Leo Agustinus Sumawan dan saudari Stevia Winata berkat Tuhan menyertai-Mu sekarang sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersama kami juga berkata Amin puji nama Tuhan saya persilahkan Pastor Hartanto bisa memimpin selanjutnya puji nama Tuhan Bapak Saudara ada satu sukacita dan kebahagiaan yang mengalir di tengah-tengah kita dan saat ini di kesempatan yang berbahagia ini saya mempersilahkan untuk kedua mempelai saya sudah langsung karena sudah diberkati jadi menjadi sah pasangan kedua mempelai untuk bisa bangkit berdiri dan dipersilahkan untuk berhadap-hadapan dan inilah kesempatan untuk Leo membuka cadar dari Stevia silahkan di dalam nama Tuhan Yesus mari berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Saudara silahkan untuk menghadap kepada para hadirin undangan yang dihormati dan sekali lagi mari kita sambut untuk pasangan Bapak dan Ibu Leonard Agustinus Sumawan mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk selanjutnya kami persilahkan untuk mama dan papa baik dari Leo maupun Stevia untuk bisa bangkit berdiri ada satu kasih ada satu pengorbanan ada satu kasih sayang yang diberikan oleh orang tua daripada kedua mempelai dan hari ini adalah kesempatan yang paling berbahagia untuk kedua mempelai bisa memberikan satu ungkapan kasih dan juga ungkapan penghormatan atas setiap daripada apa yang telah mereka terima hingga sampai dengan hari ini untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan untuk kedua mempelai bisa memberikan satu tanda kasih dan juga penghormatan kepada mama dan papa dari Leo silahkan silahkan untuk sesuatu yang disampaikan terima kasih kopi kopi mami dapas harian lewat goinnya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan silahkan kedua mempelai untuk bisa menghampiri untuk papa dan mama dari Stehia Winata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke silahkan kedua mempelai boleh kembali ke tempat dan juga papa mama dipersilahkan untuk bisa duduk kembali dan sekarang adalah kesempatan dimana kedua mempelai dihadapan Tuhan akan membawa persembahan sulung sebagai persembahan awal sebagai satu keluarga Bapak dan Ibu Leonard Agustinus Sumawan dipersilahkan selamat menikmati baik Bapak Saudara para hadirin yang terhormat kita semua bisa bangkit berdiri sebelum kita akhiri dalam doa mari kita angkat pujian kita bersyukur kepada Tuhan kita katakan terima kasih Yesus terima kasih Yesus terima kasih Yesus ku bersyukur hanya bagimu ya Allah ku ya Tuhan ku terima kasih Yesus terima kasih Yesus ku bersyukur hanya bagimu terima kasih Yesus Yesus ku bersyukur ku bersyukur hanya bagimu terima kasih Yesus Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan terima kasih ya Tuhan kalau engkau Allah ya Tuhan yang telah hadir ya Tuhan di dalam acara pemberkata nikah yang sungguh ya Tuhan kami rasakan penuh dengan kasih penuh dengan kuasa dan penuh dengan segala hal yang adalah kebaikan dan kebajikan serta kemurahan Tuhan kami sungguh menyadari bahwa kami adalah milikmu dan engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan kalau engkau telah mempersatukan kedua anakmu untuk Leo dan juga Stevia ya Bapak engkau lah Allah ya Tuhan yang akan terus ya Tuhan memberikan setiap mereka ya Tuhan kekuatan memberikan mereka ya Tuhan sungguh ya Tuhan satu kasih setia dan rahmatmu ya Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka untuk mereka boleh saling mengasihi saling menyayangi saling setia dan terus membangun setiap keluarga yang kuat keluarga rohani yang sungguh kau perkenankan ya Tuhan mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan terima kasih ya Bapak oleh memberkati ya Tuhan anakmu Leo dan juga Stevia ya Bapak engkau lah Allah ya Tuhan yang sungguh memberkati dengan berkat kasih yang sempurna berkat damai sejahtera yang sungguh berlimpah-limpah dan kasih karuniamu ya Tuhan terus mengalir ya Tuhan engkau lah ya Tuhan yang terus sungguh memberikan roh kesatuan memberikan kerukunan kebahagiaan dan juga keharmonisan ya Tuhan bagi keluarga mereka biarlah engkau Allah yang sebagai Tuhan dan Raja dalam keluarga mereka kau juga yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupan keluarga Leo dan juga Stevia ya Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan berkati dengan berkat jasmani rohani dan materi kalau Allah yang memberkati dengan berkat buah kandungan yang sungguh merupakan keturunan ilahi yang kepercayakan dan kau lah Allah ya Tuhan yang memberikan roh hikmat sebagai seorang suami sebagai seorang istri sebagai orang tua di hari kemudian kelaki ya Bapak terima kasih ya Tuhan metraikan ya Tuhan untuk hamba-hambamu ini ya Tuhan di dalam pernikahanmu yang kudus pada hari ini Tuhan juga memberkati ya Tuhan untuk kedua orang tua untuk Papa dan Mama Susanto Winata dan juga Kartika Suryadi untuk Papa dan Mama Alex Ikun Sumawan dan juga Gau Liance engkau lah Allah yang memberkati kedorong tua daripada kedua mempelai ya Bapak dan engkau lah Allah yang terus memberikan mereka umur yang panjang memberikan mereka ya Tuhan kasih rahmat anugerahmu ya Tuhan yang besar engkau lah Allah ya Tuhan yang sungguh memberikan satu kerukunan diantara dua daripada keluarga yang kau telah persatukan ini ya Tuhan sehingga mereka boleh hidup dalam damai sejahtera dan dalam anugerahmu ya Bapak Tuhan terima kasih kami memenyerahkan ya Tuhan untuk setiap daripada acara pemberkataan nikah ini ya Tuhan dalam tanganmu kau juga memberkati ya Tuhan seluruh keluarga memberkati seluruh daripada para hadirin ya Tuhan yang adalah orang-orang yang telah mensupport orang-orang yang telah sungguh memberikan perhatian memberikan bantuan ya Tuhan untuk doa mempelai ya Bapak Tuhan biarlah engkau lah yang memberkati setiap mereka berkati ya Tuhan dengan berkat keberhasilan berkat keberuntungan yang daripada terima kasih ya Tuhan kami mau menyerahkan sepanjang hari ini bahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tanganmu ya Bapak kiranya engkau lah Allah ya Tuhan yang terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami terima kasih sebelum kami akhiri kami siapkan hati kami kami angkat tangan kami untuk terima berkat yang daripadamu bersama-sama kami angkat kedua tangan kami di hadapanmu ya Bapak dan saat ini pun bersama-sama kami menerima berkat anugerah kasih sayang dan kesetiaan daripada Allah Bapak di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan serta pengurapan daripada kuat kuasa roh kudus yang membawa kami semakin hidup sungguh di hadapan Tuhan dekat dengan Tuhan takut akan Tuhan kiranya berkat Allah tercura atas setiap kami dan seisi keluarga kami saat ini sampai selamanya yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu ibadah kita sudah selesai tetapi saya mohon minta waktu sejenak untuk memberikan waktu saudara Leo dan saudara Stevia untuk menandatangani akte janji nikah yang tidak mereka ucapkan jadi saya mohon kesediaannya untuk kembali duduk lebih dahulu nanti setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan acara-acara yang lain apakah berfoto dan selanjutnya Leo dan Stevia silahkan Sampai jumpa Baik Bapak Saudara untuk acara selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi foto bersama dengan pengantin tentu saja untuk yang pertama kesempatannya adalah untuk kedua mempelai bersama dengan Bapak dan Mama tercinta silahkan sambil menunggu berdasarkan info dari Panitia akan foto bersama dulu bersama Bapak Pendeta Bapak Pendeta terlebih dahulu kami persilahkan untuk Bapak Pendeta David Dejas Mita juga berserta dengan Ibu Wendy Gunastri untuk bersama-sama berfoto dengan kedua mempelai tempat fotonya khusus sudah disediakan oke baik dipersilahkan untuk foto di dalam ruangan dulu nanti baru kemudian di outdoor terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ya ya iya sekarang kesempatannya adalah dengan bersama-sama bapak dan mama dari kedua mempelai berserta dengan bapak dan ibu pendeta bapak dan mama tetap di tempat ya selamat menikmati kami persilahkan untuk keluarga dari Leo oke sekarang keluarga inti dari Leo dipersilahkan terima kasih oke smile satu dua tiga sekali lagi satu dua oke sudah terima kasih tahan dulu kita undang untuk keluarga besar dari Leo keluarga besar dari Leo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silakan untuk keluarga dari Leo untuk bergabung foto foto akan dibagi menjadi dua untuk keluarga besar dari Leo untuk yang senior terlebih dahulu selamat menikmati untuk kapak ya silakan selamat menikmati 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 oke untuk keluarga besar berarti kita undang semua oke kita undang yang senior dulu ya selamat menikmati 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 Boleh agak merapat badannya Badannya miring ke arah pengantin Merapat miring ke arah pengantin Agak merapat Dapat bro Oke Oke maskernya kita lepas sementara ya Semal satu dua tiga Oke terima kasih Sudah Boleh dikenakan kembali maskernya Oke kita undang dari Orga koleo yang junior-junior Sepupu-sepupu Konakan ya Sepupu-sepupu Konakan kita undang Berfoto Oke dibagi dua lain kanan kiri Oke boleh bagi di sebelah sisi kiri Agak merapat Masker bisa dilepas sementara Untuk berfoto Sambil dilepas Mohon untuk tidak berbicara ya Karena berdekatan Oke agak merapat Jetro Ngiring serong ke arah pengantin badannya Betul Oke semua ke tengah Satu Dua Tiga Dapat Oke terima kasih Boleh dikenakan kembali maskernya Oke Oke kita undang untuk papa mamanya Stevia Kita foto berempat Setelah itu undang untuk siblings Stevia Untuk bisa berfoto Oke Komik jangan situ komik Ngiring Oke mohon maaf digeser sementara Berfoto Oke dapet Sip Oke fokus ke tengah Bunganya agak ke bawah sedikit Yes Satu Dua Tiga Dapat Oke thank you Yuk kita undang untuk siblings Papa di sebelah mama Iya Masker boleh dilepas sementara Saat berfoto Oke Kita dapet Lihat kamera Satu Dua Tiga Oke sudah Oke sudah Terima kasih Oke sudah Oke Untuk keluarga Kerabat dan teman Dari kedua pengantin yang sudah berfoto bersama Kami ada sediakan Kami ada sediakan Tepai Snake Coffee break Untuk Untuk keluarga dan kerabat Posisinya ada di sisi Kolam renang Bisa dinikmati bersama Sekali lagi kita infokan Untuk keluarga Kerabat dan teman yang sudah berfoto bersama Kami ada sediakan coffee break Di sisi Kolam renang Untuk bisa dinikmati Terima kasih Oke kita potos sekali lagi ya Agak merapat Oke Smile Sudah Oke yuk Kamera Smile Satu Dua Tiga Oke terima kasih Oke Ayo Cici Silahkan Oke Sekali lagi kita infokan Untuk keluarga Kerabat dan teman yang sudah Berfoto bersama pengantin Kami ada sediakan coffee break Di sisi Samping Kolam renang Bagi Bapak Ibu yang telah selesai berfoto Kami telah menyediakan coffee break Di samping kolam renang Di bagian outdoor Bapak Ibu yang telah berfoto Bapak Ibu yang telah berfoto Dipersilahkan untuk Menikmati hidangan yang sudah disediakan Terima kasih Ibu yang telah berkali Ibu yang telah berfoto selamat menikmati ya, kesempatan selanjutnya untuk keluarga dari Bapak Susanto Winata silahkan bagi Bapak Ibu yang telah selesai berfoto, diinformasikan di bagian outdoor, di samping kolam renang telah tersedia snack, silahkan boleh dinikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, dari keluarga baik, dari keluarga sudah selesai berfoto semua dan kami juga ingin mengundang untuk para hadirin teman-teman gereja dan juga Handai Taulon yang ingin berfoto dengan kedua mempelai kami persilahkan untuk juga bisa maju ke depan untuk rekan-rekan dari gereja dan juga kerabat-kerabat yang hadir pada hari ini kami persilahkan untuk mengambil foto bersama dengan kedua mempelai oke, untuk kerabat dan keluarga yang sudah berfoto bersama kami ada sediakan snack coffee break di sisi kolam renang di sebelah sisi outdoor dari untuk keluarga terima kasih telah menonton di bawal aika labi sampai jumpa kan jika yang lainnya saya sekarang hari ini yang Oke, satu, dua, tiga. Tiga, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih, sudah. Oke, boleh menangkan kembali maskernya. Oke, untuk keluarga masih ada yang ingin berfoto kembali? Untuk keluarga, kerabat yang sudah menikmati. Apa? Terima kasih. 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 Terima kasih.